Pemirsa, sejak pagi tadi, Bustrans Jakarta Jalur Ragunan Monas mengalami peralihan rute. Rute peralihan tersebut kini melalui Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Untuk mata informasi terkini terkait peralihan rute tersebut, kita akan bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan juru kamera Rian Nurianingsi yang melaporkan langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Yana, bagaimana dampak pemberlakuan perubahan rute Transjakarta dari Ragunan menuju Monas ini? Ya Elisa, jika berbicara dampak dari pemberlakuan modifikasi rute Ragunan menuju Monas melalui Jalan Antasari ini tentu dinilai adalah dari segi waktu. Dimana dari segi waktu, untuk rute Ragunan Monas melalui Antasari ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini tentunya adalah dinilai lebih efektif dibandingkan dengan rute sebelumnya, yakni Ragunan Monas melalui Semanggi yang rata-rata membutuhkan waktu hingga 2 jam. Dari modifikasi rute baru ini tentunya juga didapatkan rute ataupun juga tengkat waktu yang lebih efisien, dimana juga dari halte Ragunan menuju ke halte Bundaran Senayan ini juga hanya membutuhkan waktu 50 menit. Adapun dari pemberlakuan modifikasi rute baru Ragunan Monas melalui Jalan Antasari ini juga berhenti ataupun juga di beberapa halte, dimana halte-halte tersebut adalah melalui halte Departemen Pertanian, kemudian juga halte Bundaran Senayan, halte Gelora Bung Karno, halte Polda, halte Bendungan Hilir, halte Karet, halte Dukuh Atas 1, halte Tosari, halte Sarina, dan juga halte Bank Indonesia. Tentunya juga dari pemberlakuan modifikasi halte ataupun juga rute Ragunan Monas melalui Jalan Antasari sudah aktif per hari ini juga, efektif per hari ini sejak tadi pagi sekitar pukul 5 pagi dan hingga sore ini sekitar pukul 15.30 tadi juga sudah dioperasikan sejumlah armada, setidaknya ada sebanyak 53 armada yang sudah beroperasi. Namun juga terkait dengan rute sebelumnya, yakni rute Ragunan Monas via Semanggi, ini juga masih tetap dioperasikan, namun jumlahnya saja yang berkurang, dimana untuk rute ini adalah sudah dioperasikan sebanyak 22 armada, dan juga untuk tenggat waktu pengoperasiannya lebih panjang atau dioperasikan setiap 30 menit sekali. Elisa. Ya, ya, nah apakah peralihan ini mampu untuk mengurangi waktu tempuh tadi atau seperti apa? Apakah masyarakat mengantusias terkait dengan hal ini? Bahwa memang pemberlakuan rute ataupun juga modifikasi dari rute Ragunan menuju Monas melalui Jalan Antasari ini tentunya adalah lebih efektif dibandingkan dari segi waktu, dan tentunya ini juga adalah sesuai dengan tujuan dari pemberlakuan modifikasi ini, di mana juga PT Transjakarta menyatakan bahwa untuk pemberlakuan modifikasi rute baru ini adalah bertujuan untuk menghindari titik-titik kemacetan yang ada di Jakarta, di mana juga ini adalah imbas dari pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang hingga saat ini terus dikebut, salah satunya adalah pada wilayah Mampang. Ini memang masih terus dikebut adalah pembangunan proyek infrastruktur underpass dan juga LRT, di mana tentunya dengan melalui Jalan Antasari, ini ditegaskan juga oleh Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kalimono, bahwa untuk rute ini adalah sangat dihindari, sehingga juga akan memudahkan masyarakat tentunya untuk berangkat ke kantor, dan juga bekerja untuk menghindari rute ataupun jalan-jalan seperti Mampang tersebut. Selain itu dengan pemberlakuan rute modifikasi ini tentunya juga membuat atau juga memudahkan pelanggan Transjakarta sendiri untuk juga terintegrasi dengan layanan lainnya, di mana juga disediakan oleh perusahaan transportasi milik Pemprov DKI Jakarta. Tentunya masyarakat sendiri juga mengapresiasi dengan adanya modifikasi rute baru ini, karena memang juga segi tempuh ataupun juga dari segi efisiensi waktunya mereka sangat merasakan ada perbandingannya, begitu Elisa.